Jangan lihat kalian ya Jangan Aku bisa Aku bisa Masih bisa Harus-harus bersama Bila aku datang Tak berapa Setidaknya aku tak menjelak Woy, balik lagi nih ya Sama Papa Moski, kagak usah kelaman Di video kali ini jadi aku mau ngebahas Tentang race ya, tapi ini race-nya Sampai V3 aja Versi 3 aja, karena kalau versi 4 Itu aku juga belum paham banget Dan dapetinnya itu susah banget gitu Kalau yang V3 itu aku udah dapet Semua, jadi aku bisa ngejelasin Kegunanya untuk apaan aja Dan yang paling bagus untuk Kalian itu apa gitu, jadi Langsung aja ya Sebelum lanjut ke videonya, ada yang mau lewat dulu nih Buat kalian-kalian yang udah capek Leveling Bloodstreet dan hopeless banget Blok CID punya solusinya Di Blok CID ada berbagai macam akun Mulai dari Doc ada Mau cosplay jadi Kaido pake Dragon juga ada Sampai ya max level harga 20 ribuan Buat kalian yang lagi hemat juga ada Nah langsung aja buat kalian yang minat Cus klik linknya yang ada di deskripsi Jadi untuk race yang pertama itu Human ya Human itu race-nya kalau di One Piece itu Ya kayak Luffy, terus kayak siapa namanya Ya semuanya lah kayak Zoro gitu Itu kan manusia, itu namanya human gitu Nah untuk race human ini V1-nya itu gak ada buff-nya ya Jadi kalau misalnya kalian dapet human V1-nya gak ada buff-nya Kalau yang V2-nya itu Kalian bisa nambahin speed Sama kalau nge-Soro itu jaraknya lebih jauh Daripada race-res yang lain Nah kayak gitu nih Ini Soro tuh kayak gitu tuh Yang barusan aku pake nih Nih jadi aku ulangin Soro itu kayak begini Nah ini namanya Soro Itu cooldown-nya lebih cepet Daripada race yang lain juga Sama nambahin instinct gitu Instinct itu observation haki ya Namanya udah diganti jadi instinct Instinct kan kalau misalnya biasa dipukul Nah ini nge-dodge-nya 8 kan Kalau misalnya race lain gitu Tapi kalau misalnya kalian pake V2-nya human Jadi 9 tuh Jadi nambah gitu Daripada race-res yang lain gitu oke Itu untuk V2-nya human Nah untuk V3-nya human itu Kalau misalnya darahnya kalian sekarat Dia itu Kalau dipake begini Itu lebih sakit damage-nya gitu Jadi Jadi kalau misalnya kalian sekarat Terus kalian pake Terus kalian mukul Itu damage-nya lebih sakit Kita contohin aja ya Ini kan 2716 ya Coba aku sekarat dulu Nah ini aku udah sekarat Tadi mukul biasa 2716 kan Nih 2716 nih Terus aku pake Tuh jadi 3500 Jadi perbedaannya jauh banget ya Hampir 800 Emang 800 sih Damage-nya Kalau misalnya kalian pake Jadi lebih sakit banget gitu guys Oke Itu untuk human ya Terus V3 quest-nya human itu Kalian suruh lawan Diamond, Jeremy, sama Fajita gitu Menurutku kalau untuk human sendiri V1, V2, V3-nya sih Nggak worth it banget untuk Bukan aja nggak worth it banget Nggak begitu worth it Untuk grinding atau PvP sih Kurang worth it ya Menurutku ya Karena kalau misalnya kalian sekarat PvP pasti udah dibantai dulu Dan pasti diserang terus cuy Kalau misalnya kalian Pake teori comeback Ya insya Allah aja menang Kalau pake human gitu oke Jadi kita lanjut aja ke Race berikutnya Oke race selanjutnya itu Ada Skypia Skypia itu disini namanya Angel Baru diganti ya Kemarin itu emang namanya Sky Sekarang namanya Angel Nah untuk V1-nya Angel Ini cuma nambahin lebih tinggi aja Loncatnya lebih tinggi aja Kalau V1-nya Angel ini Nah untuk V2-nya itu Energi yang dipake itu Lebih sedikit Daripada race yang lain Ya nggak begitu berguna sih Karena nggak bakal abis juga Untuk energi Kalau udah 1200 Nah 12.000 Maksudnya gitu Nggak bakal abis Sama kalau misalnya kalian Skyjam begini Kan biasanya kalau race lain kan Maksimal 9 Kalau misalnya V2-nya Angel ini Kalian bisa nambah 2 Jadi 11 gitu Loncat tingginya gitu Jadi 11 Nah untuk V3-nya itu Bisa nambah 15% Kalau dipake ya Ini kalau misalnya kalian digebuk Ini 459 kan 459 Coba dipake Jadi 390 Jadi Nambah defense-nya itu 15% Dan juga nambahin Regeneration-nya itu Lebih cepat Hal sama energinya itu Kalau misalnya kalian Skyrat Dipake itu Lebih cepat gitu Kalau race Angel ini Menurutku kalau grinding Nggak begitu guna ya Malah nggak berguna gitu Kalau untuk grinding itu Nggak berguna Tapi kalau untuk PvP Ya lumayan berguna Kalau Kalian main Buah-buah Kayak Dragon Kayak Venom Yang spammer-spammer aja Jadi kalian Kalau pake dragon Kalian tembak Kalian kabur lagi Kalian tembak Kalian kabur lagi Nah ini emang buahnya Untuk para runner Dan Skycam Di atas gitu Jadi Kalau PvP ya Lumayan bagus lah Kalau menurutku ya Kalau untuk yang Angel ini Jadi begitu Dan quest-nya itu V3-nya Kalian suruh bunuh Player yang sesama Angel race-nya Jadi Kalian sekali aja Terus kalian tinggal Ngomong lagi ke Arrow Jadi untuk Angel gitu aja Kita langsung Next lagi Ke race berikutnya Oke Untuk race berikutnya itu Ada Ming Atau rabbit Disini udah ganti nama Disini Resming itu Kayak Di Pulaunya Zou Di One Piece Anjay Itu tempatnya siapa sih Peko siapa gitu Lupa aku cuy Namanya cuy Pas pulau Zou Nya itu Lagi diserang Sama si Jack Anak buah Kaido Anjay Si paling tau One Piece ya Jadi langsung aja lah Aku ngejelasin lah ya Untuk V1-nya itu Kalian Bisa nambahin Speed 1,5 Dari Kecepatan Biasanya Nah ini udah kenceng banget nih Ini aku udah V3 sih Jadi kenceng Nah untuk V2-nya itu Nambahin 2x speed Terus Sama ngedash-nya ini Dia lebih jauh tuh Lebih jauh Daripada race biasa nih Nah segini nih Itu jauh banget Biasanya kan kalo Race-race yang lain Segini segini doang Ini kalo ngedash-nya segini Jadi lebih jauh gitu Sama cooldown-nya itu Lebih cepet gitu Kayak kalian bisa Spam terus gini Nah gitu Untuk V3-nya kalo Rabbit ini Atau Ming ini Kalian bisa Nambahin Speed-nya itu 4 kali lipat Nah sama cooldown-nya Dash-nya itu Kayak gak Ada cooldown-nya gitu Jadi bisa spam banget Ngebut Ngebut banget lah Pokoknya kalo misalnya Kalian mau kabur dari orang Atau Mau agresif Ngebunuh orang Jadi menurutku Ini bagus untuk pvp Jadi untuk Race Ming ini Atau Rabbit ini Menurutku ini Worth it banget Untuk grinding Karena buat mobilitas kalian itu Lebih cepet ya Lebih cepet Jadi enak gitu Daripada Race-race yang lain sih Menurutku ini Paling worth it Untuk kalian Grinding Sama kalo untuk pvp Ini rabbit ini Untuk V3-nya sih Menurutku berguna banget ya Karena ini kalian bisa Main agresif Ngejar orang Atau Kabur gitu Kalo udah sekarat kabur Kalo misalnya Kalian mau agresif Kalian tinggal kejar aja Bisa cepet kan gitu Jadi enak gitu Jadi menurutku ini Kalo untuk pvp Enak banget sih Menurutku Kalian wajib punya ini Kalo mau pvp gitu Untuk quest V3-nya itu Gampang banget sih Kalian cuman disuruh Collect 30 chest aja Chest apa Treasure chest ini Nih chest-chest kayak gini 30 doang Terus kalian ngomong sama Si Arrow itu Di sana tuh Tempat biasa Nge-v3-nya gitu Jadi menurutku Sekali lagi Rabbit ini worth it Untuk grinding Sama untuk pvp Oke guys Jadi kita lanjut lagi Rest berikutnya itu Ada Shark Atau fishman gitu Nah fishman ini Clamnya Siapa nama tuh Jinbei Kalau di ini Dimana di one piece Si putri Sirahoshi Anjay Sama raja Neptune 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 Yaitulah Jadi kalo untuk V1-nya Fish ini Itu kalian Kalo misalnya Di air Cuman Kena damage Sedikit Kalo misalnya Kalo misalnya Kalo misalnya Kalo misalnya Di laut Gitu Dicerita aslinya Kan Bukan dicerita aslinya Dicerita one piece Kalian bakal Lemah Kalo kena Air laut Nah kalo pake Fish ini V1-nya Cuman kena damage Sedikit V2-nya itu Gak kena sama sekali Kalo kena air Sama bisa Berenangnya Lebih cepet Kalo V2-nya ya Nah kalo V3 dari Shark ini Kalian bisa Nambahin Defense kalian 80% Kalo dipake Jadi kita coba aja ya Ini kan 459 Kalo dipake Itu jadi Cuman 91 Ini Kalo dipake Emang Nambahin Defense lagi Defense itu 80% Jadi Menurutku ini Kalo Sharkman Atau Fishman ini Itu Berguna banget Untuk PvP Kalo misalnya Kalian gak mau Kena satu Kombo Sama orang-orang Kalian Wajib Pake Fishman Gitu Tapi kalo Untuk grinding Menurutku Kurang Bagus aja Sih Kalo Fishman Ini Jadi Kalo Untuk PvP Emang Bagus Kalo Untuk Grinding Itu Kurang Gitu Jadi Misalnya Kalo Kalian Ketemu Sama Do Combo Atau Kaya Swordman Satu Kombo Gitu Kalian Tinggal Pake Gini Aja Kalian Itu Udah Gak Bakal Bisa Satu Kali Kena Kombo Sama Musuh Tapi Menurutku Kalo Misalnya Pake Sharkman Ini Gak Bisa Begitu Agresif Kayak Ming Gitu Kalo Ming Emang Bener Bener Bisa Agresif Dia Bisa Kabur Bisa Masuk Tapi Selera Kalo Aku Sih Gak Pake Kalian Harus Ngelawan Sibis Jadi Kueso Itu Gatau Ya Ini Menurut Kalian Susah Atau Nggak Karena Ngelawan Sibis Tapi Kalo Menurut Aku Sih Gak Susah Susah Banget Sih Yang Susah Cuman Nungguin Dia Spawn Nya Sibis Spawn Aja Jadi Kalo Untuk Bunuh Nya Sibis Ya Gak Masalah Ya Gak Terlalu Susah Jadi Begitu Ya Jadi Langsung Aja Kita Next Ke Race Berikutnya Ya Nah Sekarang Itu Race Berikutnya Ada Cyborg Cyborg Itu Kalo Di One Piece Si Franky Ya Super Anjaya Yang Sengah Ngomong Super Sama Minum Coca Cola Gak Tau Apa Hubungannya Cyborg Sama Coca Cola Dia Pake Tenaga Coca Cola Ya Namanya Juga Anime Untuk Dapetin Cyborg Ini Menurutku Susah Ya Gak Tau Ini Rada Susah Apa Susah Tapi Menurutku Susah Karena Kalian Butuh Fish Of Darkness Dan Yang Mesti Nyari Kalian Sendiri Gak Bisa Orang Lain Kalo Misalnya Dark Bird Butuh Fish Of Darkness Tapi Kalo Orang Lain Bisa Nge Spawn Tapi Kalo Misalnya Cyborg Kalian Gak Bisa Minta Bantuan Orang Jadi Bener Bener Pure Kalian Sendiri Untuk Apa Namanya Ngebuka Race Nya Ini Jadi Kalo Misalnya Kalian Udah Dapet Fish Of Darkness Kalian Tinggal Klik Aja Kesini Fish Of Darkness Dipegang Terus Klik Aja Ini Terus Nanti Kalian Tinggal Ngomong Sama Dia Jadi Ngomong Gitu Nah Jadi Merkur Susah Dapetin Cyborg Harus Ada Effort Untuk V1 Cyborg Gak Ada Buff Terus Videonya Itu Nambahin 10% Defense Lawan Melee Sword Sama Gun Gitu Kalo Misalnya Lawan Block Street Kalian Tetep Kena Gak Nambah Defense Dan Kalo Misalnya Kalian Kena Serang Gitu Damage Yang Masuk Ke Kalian 15% Jadi Ke Energy Nah Itu Buff Yang Gitu Gak Begitu Guna Sih Menurut Nah Untuk V3 Itu Kalian Nambahin Defense 30% Lawan Semua Serangan Jadi Yang Masuk Kalian Misalnya 1000 Berarti Kalo Dipake Kalian Cuma Nerima 700 Gitu Dan Satu Lagi Efeknya Itu Bisa Ada Listrik Listrik Ini Nambah Damage Per Second Menurutku Ini Cyborg Ini Kalo Untuk PVP Ini Banget Si Bagus Banget Untuk One Shoot Combo Dan Aku Emang Udah Paling Seneng Sama Race Ini Kalo Untuk PVP Karena Damagenya Itu Sakit Banget Damage Per Second Apalagi Kalo Kalian Gabungin Kayak Misalnya Pake God Human God Human Kan Kayak Istilahnya Nyetun Satu Detik Satu Detik Jadi Damage Yang Kalian Pake Skill Cyborg Masuknya Lebih Sakit Kalo Aku Prefer PVP Pake Pake Cyborg Karena Damagenya Sakit Banget Dan Bisa Nambah 30% Defense Untuk Semua Serangan Jadi Ini Race Favorit Aku Kalo Untuk PVP Kalo Menurutku Untuk Grinding Itu Kurang Ini Udah Diciptakan Untuk PVP Fighting Sama Orang Jadi Gitu Untuk Cyborg Ini Emang Race Paling Bagus Untuk One Shoot Combo Menurutku Karena Emang Bener-bener Bisa One Shoot Combo Orang Kecuali Fishpan Ya Kalo Fishpan Emang Gak Bisa Di One Shoot Combo Tapi Pasti Sekarat Gia Kalo Di Combo Gitu Oke Jadi Menurutku Cyborg Worthy Banget Untuk Kalian Dapetin Nah Untuk Was Cyborg Itu Kalian Cuman Disuruh Ngasih 2 Hapan Aja Ke Dia Nih Ntar Tiba-tiba Udah Jadi Aja V3 Kalian Untuk Cyborg Jadi Gak Susah Ya Kalo Untuk Cyborg Oke Kita Langsung Aja Ke Next Race Berikutnya Untuk Yang Terakhir Itu Ada Race Gold Nah Race Gold Ini Cara Dapetin Itu Kalian Harus Punya 100 Ektoplasma Sama Holy Torch Holy Torch Itu Kalian Dapet Dari Ngebunuh Ini Raid Raid Si Kurs Captain Di Kurship Ini Dia Spawn Disini Dan Drop Chance Holy Torch Itu Cuman 1-2 Persen Aja Jadi Drop Chance Itu Kecil Banget Untuk Bisa Dapetin Holy Torch Kalo Misalnya Udah Kalian Dapet 100 Ektoplasma Sama Holy Torch Kalian Bisa Ngomong Kebawah Sini Terus Kalian Ngomong Sama Dia Nah Gitu Untuk Dapetin Untuk V1 Ini Kalo Misalnya Kalian Malem Gitu Kalian Dapet Buff 30% Nambahin Speed Sama Nambahin Regeneration 30% Nah Ini Kaya Udah Malem Nah Jadi Cepet Banget Larinya Aku Jadi Untuk V1 Begitu Nah Untuk V2 Kalian Bisa Dapetin Lifesteal Kalo Misalnya Ke Orang Itu 25% Orang Itu Maksudnya Player Itu Kalian Bisa Nambah 25% Kalo Misalnya Ke NPC Cuman Dapet 5% Aja Yang Gatau Lifesteal Itu Apa Lifesteal Itu Kalo Misalnya Kalian Nyerang Ke NPC Dengan Damage 1000 Berarti Kalian Dapet Darah Yang Masuk Kesini Itu Kalo Misalnya 5% Berarti Cuman Dapet 50 Gitu Itu Untuk 1 Monster Kalo Misalnya Kalian Ngemob 5 Monster Gitu 1000 1000 1000 Berarti 50 X 5 Berarti Kalian Sekali Hit Dapet 250 Darah Gitu Yang Kalian Sedot Istilahnya Ngedot Darah Gitu Ke Kalian Jadi Gitu Biar Gampang Ngedot Darah Musuh Ke Jadi Darah Kalian Vampir Istilahnya Jadi Vampir Untuk V3 Itu Kalian Bisa Kalo Diaktifin Kalian Bisa Dapet 40% Cooldown Lebih Cepet Semua Skill Entah Itu Skill 8 Terus Nambah 10% Damage Sama Speed Sama Satu Lagi 15 15 15 Lagi 15 Persen Nambahin Defense Kalo Dipukul Sama Semua Orang Atau NPC Juga Gitu Untuk V3 Ini Kalian Harus Ngebunuh 5 Player Di Satu Server Tapi Ini Aku Udah Coba Satu Player Terus Kalian Bunuh 5 Kali Aja Bisa Gak Perlu 5 Player Yang Berbeda 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 Itu Juga Gak Apa Gitu Jadi Satu Player Aja Misalnya Temen Mau Dibunuh 5 Kali Aja Tetap Bisa Untuk Rest Goal Ini Menurutku Worth It Banget Untuk Kalian Dapetin Untuk Grinding Di Simana Sama Kalian Kombo Sama Budha Gitu Kalo Budha Kalian Bisa Kena Damage Tapi Gak Berkurang Kurang Kalian Pukul Pukul Aja Terus Darah Kalian Nambah Terus Kan Jadi Menurutku Ini Worth It Untuk Kalian Grinding Level Jadi Aku Saran Kalian Kalo Bisa Ngedapetin Dapetin Rest Goal Ini Kalo Kalian Pake Budha Gitu Jadi Sangat Aku Rekomendasi Untuk Kalian Pake Goal Untuk Grinding Karena Emang Bagus Banget Kalo Misalnya Kalian Ngemop Ngemop Gini Gak Perlu Kalian Takut Untuk Darah Kalian Abis Jadi Sangat 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 Worth Untuk Kalian Dapetin Jadi Gitu Ini Top Satu Untuk Kalian Grinding Level Jadi Gitu Jadi Mungkin Segini Aja Penjelasanku Tentang Res Semoga Kalian Terbantu Jadi Yang Aku Rekomendasi Untuk Kalian Lagi Grinding Level Yang Top Satu Itu Gol Ya Karena Kalo Misalnya Udah Level Gede Pasti Kalian Rata Rata Pada Pake Buddha Kan Dan Ini Dikombo Sama Buddha Enak Banget Untuk Grinding Biar Darah Kalian Gak Abis Abis Gitu Dan Res Yang Kedua Si Yang Aku Rekomendasi Ini Ming Untuk Grinding Karena Bisa Mobilitas Enak Kenceng Sama Kalo Misalnya Kalian Sekarret Kalian Bisa Kabur Dari Suka Cyborg Cyborg Top 1 Untuk Aku Karena Bisa One Shoot Kombo Terus Yang Kedua Bagi Aku Ming Terus Yang Ketiga Itu Shark Kalo Misalnya Ada Yang Beda Pendapat Sama Aku Kalo Bisa Komen Aja Top Satunya Apa Top Duanya Apa Di Komentar Di Bawah Biar Aku Tahu Juga Kesukaan Kalian Itu Res Nya Apa Naja Oke Thank you Yang Udah Nonton Jangan Lupa Subscribe Sama Like Bye Bye Semuanya